Biar rekan-rekan wartawan, rekan-rekan undangan Ormasi Ormasi, pada pagi hari ini Direkturat Reskrim Um Polda Metro Jaya yang dikelopori oleh Subbit Resmo melakukan silaturahmi dengan teman-teman Ormasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pada kesempatan yang baik ini ada sekitar 10 Ormasi yang berkesempatan hadir. Yang pertama teman-teman dari Raskar Merah Putih, dari Pemuda Pancasila, dari KNPI, kemudian dari 234SC, kemudian dari APM 2U, kemudian dari GRIF, dan juga dari FKPPI. Kemudian yang terakhir ada Langurung Pemuda, Maluku, dan Maluku Utara. Yang lain ada beberapa yang tidak hadir karena ada kegiatan yang sama pentingnya juga. Rekan-rekan dan para diri sekalian, perlu saya sampaikan bahwa selain melakukan penyidikan dan penegakan hukum, maka Direkturat Reskrim Um juga melakukan upaya preemptive dan preventive untuk meningkatkan pencapaian visi dari Bapak Kapolri, yaitu profesional, modern, dan terpercaya. Harapan dengan adanya acara ini adalah terbangunnya komunikasi dan meningkatnya koordinasi antara Direkturat Reskrim Um Polda Metro Jaya, khususnya Subit Resmo, dengan teman-teman Ormas. Apabila nanti di lapangan terjadi hal-hal yang perlu dikoordinasikan, maka jika sudah terbangun komunikasi, tukar-menukar nomor handphone ini akan lebih mudah koordinasinya. Nah, kita juga bersepakat apabila nanti ke depan terdapat oknum-oknum anggota masyarakat ataupun anggota Ormas, maka kita bisa meningkatkan koordinasi untuk mencegah gangguan kantipas dan ketidaktertipan yang lebih besar lagi. Kita sepakat bahwa wilayah hukum Polda Metro Jaya, yaitu DKI Jakarta, kemudian Tangerang, Depok, Bekasi adalah rumah kita, ini adalah tempat tinggal kita, tempat kita tinggal, tempat kita bekerja, harus kita buat aman. Harus kita buat aman, dan memang kitalah yang berupaya dengan sekuat tenaga mewujudkan keamanan dan ketegiban itu. Itu saja.